Pemirsa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan umum Desa Gedung Sewu Pare, Kediri, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan dua dom truk mengakibatkan bagian depan truk rusak parah karena menabrak bagian belakang dom truk lainnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan umum tepatnya di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan tersebut melibatkan dua dom truk yang mengakibatkan bagian depan truk rusak parah karena menabrak bagian belakang dom truk. Menanggapi laka itu, Kanit Gakum Satelantas Polres Kediri, Ibda Heru Prasetyo mengatakan, kecelakaan yang melibatkan dua dom truk terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu terjadi lantaran sopir truk diduga mengantuk. Sementara itu, berdasarkan hasil olah TKP, pengemudi truk dengan nomor polisi AG 9538UO bernama Didik, warga Desa Kayunan, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Ia menabrak dom truk milik Anang, warga Desa Badang, Kecamatan Ngorojombang. Untuk diketahui, kecelakaan berawal saat Didik melaju dari Kepung mengarah ke Pare, Kediri. Sesampainya di Jalan Umum Desa Kedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, truk yang dikemudikan Didik menabrak dom truk yang sedang berhenti di badan jalan sisi barat. Akibat insiden tersebut, Didik mengalami luka-luka. Sementara dua kendaraan tersebut telah dievakuasi dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.